Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera and welcome back to my youtube channel guys Alhamdulillah guys Indonesia U2P3 layak ke semifinal Setelah mengalahkan Korea Selatan dengan aduk penalti sebanyak skor 11-10 guys Wow Timnas U2P3 Indonesia sempat unggul 2-1 ya Atas Korea Selatan hingga minit ke-80 Pertandingan perempat final pelasnya U2P3 2024 Dua gol sekuat Garuda dicetak Rafael Streik minit ke-15 dan minit ke-48 Dan dua gol Korea dari bunuh diri Komang Teguh minit ke-45 dan minit ke-84 Sekali lagi Korea Selatan menyamakan kedudukan dan keputusannya dua sama Sehingga melanjutkan babak ditambahan masa Dan akhirnya tidak ada apapun jaringan pada minit tambahan itu Dan menyebabkan ya pelawanan ini dilanjutkan ke babak penalti Dan akhir sekali guys ya untuk skor penalti yang terakhir yang dilakukan oleh pertama arahan itu Ya sebab skor penalti itu pada ketika itu ada 10 sama ya guys Dan akhirnya pertama arahan berjaya menyudahi penalti tersebut Dan sekaligus melayakan timnas Indonesia ke semifinal guys Dan ke semifinal itu juga nanti akan bertemu Bakal bertemu antara Uzbekistan ataupun Arab Saudi guys Jadi sama-samalah kita nantikan untuk pelawanan ke semifinal ini Karena ia bisa memberikan satu Wow Guys Saya percaya setiap daripada kita di rumah Teman-teman yang berada di Indonesia bahkan di seluruh dunia Ia sangat-sangat berdegup kencang ya Debaran demi debaran untuk melihat timnas Indonesia ini lolos ke semifinal Dan saya juga melihat ya guys ya reaction dari mana-mana pun media sosial Sehingga kan bahkan mengeluarkan air mata guys Dengan perjuangan timnas Indonesia Ya sehinggalah ke babak adu penalti itu juga Begitu sangat-sangat luar biasa guys Saya sangat terharu dan bangga melihat kemenangan timnas Indonesia ke atas Korea Selatan ini guys Guys ayo kita sama-sama semak bagaimana penghasilan goal-goal Yang telah dihasilkan oleh timnas Indonesia ini guys ya Jadi apapun kita akan sama-sama semak bagaimana cerita lanjutan ini Tak apa-apa-apa sih Ayo kita sama-sama semak di video pada kali ini Ayo guys Disinilah guys Raffael Strike Fuh punya cantik tendangan Tangisan ibu Raffael Sruik lihat anaknya cetak goal spektakuler Komentator ikut terdiam Raffael Sruik sendiri tak percaya bisa cetak goal seperti itu Tidak percaya guys Timnas Kater Mini telah nagis darah Setelah mereka melihat penampilan yang luar biasa Diperlihatkan oleh timnas Indonesia saat laga melawan Korea Selatan kali ini Wah Saya sendiri pun tidak percaya guys Tapi inilah hakikatnya Indonesia Wow Sebab mereka akhirnya harus tersingkir oleh Jepang di laga delapan besar Setelah mereka harus bermain dengan sepuluh pemain Dan Jepang menang di saat perpanjangan waktu Kepercayaan yang diberikan ratusan juta rakyat Indonesia Akhirnya mampu dibuktikan oleh Shin Tae-yong Dengan membuat kejutan saat melawan Korea Selatan Wah Ia tak main-main di laga ini Dan terbukti Gaya main Indonesia di babak pertama Mampu mengungguli kedegayaan negara terkuat Asia saat ini Timnas Indonesia memainkan laga Big Match Melawan Korea Selatan di laga delapan besar Piala Asia Melihat ada 5.000 pasang mata lebih di dalam stadion Untuk mendukung Timnas Indonesia Luar-luar biasa Sabotar Indonesia guys Gol-gol cantik ya Bermain dengan full squad Membuat mental anak Asus Shin Tae-yong ini Mampu mengalahkan mental baja Yang dimiliki oleh para pemain negeri Ging Seng Ide Betul Korea Selatan tuh guys Bukan biasa-biasa tim Tapi Indonesia mampu ya Mengalahkan mental Jalannya pertandingan berjalan dengan tempo yang tak begitu tinggi Baik Korea Selatan dan Timnas U23 Indonesia Sama-sama ingin merebut posisi penguasaan bola Iya Sama-sama merebut penguasaan bola Tuh Hingga akhirnya kedua tim kerap mendelai permainan Dan hanya berkutar di area pertahanan saja Namun ketika bola dialirkan menuju lini lebih depan Penguasaan pasti mudah terebut Dan kondisi berbalik untuk kedua tim Kedua tim sama-sama memainkan laga terbuka Indonesia sempat dikagetkan dengan gol cepat Korea Namun dibatalkan karena offside Offside Inilah takdirnya Offside Yup Timnas Indonesia U23 Hampir sempat tertinggal ketika pertandingan baru memasuki menit ke-9 Ialah melakukan sepak jauhnya dari gelandang Korea Selatan Kang Heli Namun untungnya gol tersebut dianuril oleh teknologi VAR Selang beberapa detik setelahnya Dimana terdapat salah satu pemain Korea Selatan Yang berdiri searah dengan laju tendangan Kang Heli Tanpa diduga kini giliran timnas U23 Indonesia Yang mencetak gol melalui aksi Rafael Sruik Pemain naturalisasi ini melayatkan sepak blosing dari luar kotak penalti Yang berasad ke pojok kawak Cantik Rafael Strike Ah Gol-golnya Mantap ya Atas aksi tersebut Timnas U23 Indonesia bisa memimpin dengan skor 0-1 pada menit ke-15 Menit ke-15 Kalau ini membuat stadion terdiam seakan tak percaya dengan gol Sruik Mantap Menit ke-15 Awal-awal Indonesia memimpin Laga ini ya guys Cantik gol yang dihasilkan oleh strike ini ya Sampai terdiam melongo ya satu stadion Bahkan komentator pertandingan dibuat berteriak melihat aksi seru yang gila Karena akhirnya striker andalan Indonesia ini mampu membuktikan kualitasnya Tuh guys Wantas-wantas terus langsung pendangannya Menuju ke gawang Korea Selatan Akhirnya Indonesia mendapatkan skor 1 pada menit ke-15 Awal-awal lagi ya Bahkan ibu Sruik sampai terharu melihat anak yang mencetak golnya di Piala Asia Dan dicetak di dalam pertandingan besar karena lawan kita adalah Korea Selatan Betul Betul Ini yang buat saya merinding nih guys Masih lagi saya merinding guys Masih lagi Meski sempat disamakan lewat sundulan oleh para pemain Korea Sruik kembali menciptakan golnya ke gawang Korea lewat aksi solonya Hal ini kembali membuat penonton bersorak melihat Sruik yang bisa mencetak 2 gol di laga ini Dan mental para pemain tim Nas Indonesia bisa dibuktikan disini Mantap sekali guys Bisa dibuktikan disini lagi Oh menambahkan lagi semangat ya 2-1 Indonesia cukup gila dalam laga ini Mereka bermain lepas, lugas dan tanpa ada tekanan sama sekali Korea tak mampu membendung aksi tim Nas Indonesia ini Tutur salah satu pengamal sepak bola Asia Dan akhirnya Indonesia bisa menyala di Qatar Mereka menampilkan hal gila Dan ini adalah momen yang sangat berharga bagi kebangkitan sepak bola kita Oh Indonesia guys Bermain Dengan perjuangan mereka guys Tampak ada gusar Tampak ada ketakutan Nyalinya Indonesia guys Tuh, supporter-supporter Indonesia Mantap Oke guys Demikianlah sebentar tadi video yang telahpun kita lihat Hasil-hasil gol dan juga pernyataan-pernyataan ya Bahwa kita melihat tim Nas Indonesia layak ke semifinal guys Wow guys Saya masih lagi merinding Ya tinggalkan tangan saya ini Saya juga terharu Gembira juga Melihat kemandangan ini Ya di hujung babaknya itu Dengan adu penalti Yang dihasilkan oleh tim Nas Indonesia ya Dan membuatkan saya sangat tidak terkata-kata Dan rasa puas guys Rasa puas melihat kemandangan ini Dan akhirnya Indonesia membuat catatan sejarah yang hebat ya Ketika ini zaman ini Bahwa Indonesia layak ke Piala Asia Udo 3 Dan hampir-hampir guys Hampir lagi guys Untuk Indonesia ini layak ke Olimpiada di Paris 2024 Mudah-mudahan Indonesia layak ke Olimpiada di Paris 2024 ini ya guys ya Tim Nas Udo 3 berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final ya Lewat drama Ini drama adu penalti guys Saya terlihat pelawanan ini adalah begitu dramatik sekali guys Begitu dramatik Dengan cara Indonesia dan juga Korea Selatan Ya saling membalas Ya saling membalas target beberapa peluang-peluang yang mereka untuk mendapatkan jaringan Dan akhir sekali mendapat skor dua sama Dan terpaksa melanjutkan ke babak adu penalti Dan akhirnya Tim Nas Indonesia berjaya mendapatkan kemandangan dengan skor 11-10 guys Wow Rafael Strike Adalah pemain yang bagi saya sangat luar biasa Memberikan penghasilan dan juga gaya Ya Sebagai seorang pemain naturalisasi berjaya membela Tim Nas Indonesia Dan akhir perjuangan beliau juga mendapat respon daripada ibunya Ya sehingga mengalirkan air mata juga terkejut Sehingga kan stadion yang berada di Qatar itu terkejut melihat aksi Tim Nas Indonesia ini Menghasilkan gol-gol cantik ya Dan bagi saya guys ini adalah merupakan salah satu perkara yang harus kita lihat sejarah Indonesia Layak ke semifinal dan bakal bertemu di antara Uzbekistan dan juga Arab Saudi ya Siapakah mereka akan bertemu untuk di semifinal Mudah-mudahan saja Indonesia akan terus menyala dan terus masuk Mudah-mudahan masuk ke Olimpada Sikit lagi guys Sikit lagi Ya Indonesia akan masuk ke Olimpada 2024 Jadi guys sama-sama kita doakan untuk semifinal Ya Dan guys saya masih lagi Tidak orang kata menahan kegembiraan saya ini Dan juga menahan kegembiraan Ya untuk melihat Tim Nas Indonesia berjaya Masuk ke semifinal guys Wow Dan sekali lagi guys Saya juga sangat merinding untuk melihat ini Dan saya percaya teman-teman yang tengah menonton live Ya untuk laga pelawanan ini di antara Tim Nas Indonesia dan juga Korea Selatan Begitu rasa degupan jantung guys Macam seolah-olah mau tercambut Oke guys Jadi itu adalah salah satu yang harus kita bangga guys Bangga dengan pelawanan ini Akhir sekali apapun Indonesia layak untuk mendapatkan kemenangan ini Dan saya ucapkan lagi sekali lagi Tahniah dan selamat buat Tim Nas Indonesia Tahniah, tahniah Oke guys Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar guys InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih further Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh